Komisi 4 DPR RI menilai perlu adanya sosialisasi untuk mencegah penggunaan jebakan listrik dalam rangka membunuh hama tikus agar menjaga ekosistem persawahan dan keamanan manusia. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nurhamida prihatin dengan peristiwa petani yang meninggal dunia akibat terjerat jebakan tikus listrik yang dipasangnya sendiri. Luluk juga mengimbau masyarakat tidak memburu hewan pemangsa tikus seperti burung hantu dan ular sawah karena sejauh ini, hewan pada rantai makanan di ekosistem sawah tersebut sudah jarang ditemui. Berharap harusnya ada perda. Saya sudah dari dua tahun yang lalu loh saya bilang harusnya ada perda yang memang melarang penggunaan jerat listrik yang kedua tetapi juga diimbangin dengan larangan buruan bagi binatang-binatang yang menjadi predator misalnya soal burung hantu, kemudian ular sawah dan seterusnya karena ini yang sebenarnya terjadi. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati mendukung program Dirjen Tanaman Pangan untuk melindungi ekosistem tersebut melalui penggunaan satwa burung hantu yang bisa memangsa hama tikus. Nah jadi masyarakat petani kita itu perlu juga diberitahu baik burungnya menggunakan listrik. Nah jadi saya sangat mendukung programnya Pak Dirjen melalui Kementerian Pertanian yaitu tentang perlindungan melalui burung hantu. Dari Jawa Tengah, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Dari Jawa Tengah, Nur Fuad, TVR Parlemen